kembali sabar bagus penyambaran namun dihibit oleh perempuan di putra cekareng otak-otak dibuat kembali lebat asin rumahnya 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 dari tangan perjalanan kuda peh tembakan balasan di gendah kembali namun apa yang terjadi tembakan balasan namun kagel kembali dilakukan oleh putra cekareng ini adalah istromoran pulgung tiga sang kakak keramat berneba pulgung tiga yang harusnya memiliki sambaran di atas rata-rata dengan salah satu supporternya yang sudah berada di selatan lapangan ibu-ibu yang bagian termacan melakukan ancang-ancang kembali sang kuda lopeng kembali angkat saja melah bagus penyambaran namun saikur mutani dikais akhirnya dimendamkan kosong nomor lebih berhasil yang dikembali serangan lopeng dan pemain dari kumpe bersiap dapat untuk melakukan penyambaran pola kembali langsung saja beli panjang mengijikan serangan lapangan tinggi-lopeng kembali sabar saja sabar masih membawa kaya hidup langsung saja bolak-bolak kembali tembak tembakan balasan dilakukan kali nomor puluh lima masih beresat menjeng dua depan bola masih kuda dipikir lembakan dari putra cengkareng kiri pola patik ke belakang ke sana dapatnya apa yang terjadi pas ini tunggu-tunggu ada berapa yang di putra cengkareng dan kali ini kiri pola ke belakang akankah kuda lopeng serangan lopeng berhasil dua dari kecapotan batang-batang bernama puluh lima menjadi satu pemain terakhir untuk melakukan penyambaran dua kali kesempatan yang diberikan oleh sang lespen di utama kita serangan lopeng berhasil cepat untuk melakukan penyambaran dan lapangan tangan yang sederhana dibuka kebali angkat tangan saudara sambaran hidung dilakukan serangan puluh lima dari belakang sana dan raja diserangkan balik kembali namun putra cengkareng kembali melakukan pengiriman panjang ke belakang sana dan penampaknya kuda lopeng masih melakukan pengiriman bola dan apa yang terjadi umpan ke sana kembali masih bersembunyi di balik lespen apa yang terjadi terjadi begini tempatnya suatu orang masih belakang dari bakat kuda lopeng berhasil panjang ke tembak bakat tidak diperbulkan oleh wasit karena terlalu tadi kan dalam memasuki lapangan dipersilakan karena ada garis yang sudah disediakan beneng-beneng dironak berhasil kembali satu orang yang dilakukan oleh putra cengkareng dan akhirnya apa yang terjadi tirip bola tembak panas sudah kuda lopeng sayang seribu sayang negap satu dan dilepaskan nomor 2 namun dapatnya kali ini kesempatan untuk putra cengkareng serang orang pukul 2 salah satu pemain bolnya ditergadal putra cengkareng bergabar pukul 2 dengan lompai tangan dia sudah dilakukan selapan di pegang dengan arut di tangan sebelah kanan kembali angkat saja malah tinggi-tinggi desak pelambungnya kembali sabar mati penyakaran dilakukan berhasil dilakukan kembali oleh pembayar dari pembayar luping mumpir ke tengah hampangan terlambat sudah pengiriman boleh dilakukan pada manusia jurnus kami kembali siangka perdana kembali dapatnya bersiap-siangka untuk melakukan penyakbaran berdoa pukul 1 saudara berkata cengkareng berlangsung posisi jika poli dengan seks sama kali ini angkat saja poli sabar kembali mati penyakbar yang dilakukan namun bulan ditanggap memen diputang tembak berhasil dilakukan oleh pembayar dari pembayar di pembayar balasan di kedatang poli saudara terpatkan depannya salah satu pembayar tercengkareng sebelum memasuki ruang bebas disempatan masih berada di kudal punggung 2 selamat punggung 2 dari kudal pembayar inilah dia pemain yang memiliki lari secepat kilat berusia bersiap-siangka kembali melakukan penyakbaran bola langsung saja tak sabar kembali mulai melakukan masih kesulitan melakukan pengiriman bola dan selanjutnya darinya darah yang di pembayaran sang sambal langsung saja sabar kalau ngerti kak pembayaran yang tidak menjaukan yang masih selamat untuk pembayaran 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 terjadi pembayaran di belakang apa yang terjadi ternyata tembakan barasan dari kuda luping tidak membolehkan jadi yang harus kembali kembali bersiap-siap untuk melakukan penjabat kembali berdoa punggung tiga langsung saja boleh melihat karena sangat-sangat yang sangat-sangat dihimpit oleh pemain dari kuda luping namun nampaknya pengiriman yang terlalu kembali bersiap kembali dengan senyuman manisnya bisa kepada saya lawan jangan dianggap remeh kembali hidup nampaknya sabar-sabar punggung lima satu orang menesat berdiri kedua dari satu masih tertinggalnya pertama terjadi di belakang dari kuda luping masih saja berlari berakhirnya nomor 16 masih saja tertikal di belakang 21 yang hadir dari panggilan yang tulis kami kembali 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 Masih dengan behol yang sama, 3 wajah yang tampaknya, sabar! Masih berjalan dilakukan, dihimpit oleh pemain dari Buda Lumpur Pemeter, Masih melakukan pingin perbola, dan akhirnya masih berkesan juga kekiri, Masih melakukan peter, belum terjadi penembakan, masih bersembunyi, masih sedang berlade, tembak! Patah rumahnya satu orang dari puternya karing, tembakkan balasan, masih berleset, dan akhirnya sudah tidak berpengar oleh Wasid, gagal sudah berkelihat. Salah satu pemain yang hampir saja bisa mencelek angka di menit-menit awal tadi, namun langkanya dipatahkan oleh pemain dari Putra Cekar, kembali mencoba, untuk membuka rungan, tinggi angka-angka keberaniannya, untuk membuatkan juara pertama! Sabar, hidup dilakukan, namun-namun yang dibuat oleh pemain dari Putra Cekar, kembali melakukan pengiriman bola rumahnya, bola masih menghilang tarifannya, kirim bola panjang ke belakang sana dari Putra Cekar, dan penyakit raja, dan penyakit raja, dan penyakit raja, masih bersama-sama diunggian kedua, berdapat pukat rupanya, dan penyakit raja, dan penyakit raja yang dilakukan di belakang sana, untuk mematahkan serangan diri dilakukan oleh para pemain dari Kuda Lopeng, namun kembali akhirnya, sepuluhnya kembali, berdapat punggung lima saudara, salah satu juru tembak di area sektor depan dari Kesang Kuda Lopeng, berdapat punggung lima, langsung saja aikat tangan di atas saudaranya kembali, sabar! Bagus, penyakit raja, para nampak-nampaknya bola masuk bergila di ke tengah lapangan, dari belakang sana terjadi serangan balik, langsung saja mulai dikirim ke belakang, namun akhirnya, sudah tidak diperbolehkan oleh wasiar satu yang hadir dari panggilan yang ditulis kami, siang warna punggung satu dari Kuda Lopeng kembali bersiap siang kemampuan mereka bintang, sang bintang film dari Kuda Lopeng kembali, turut tangan langsung saja akan mulai sama-sama saja dilakukan kegiatan, namun masih bergila di tengah lapangan, dari belakang sana terjadi serangan balik kembali, dua orang, dua orang, dua orang, dua orang, dua orang, dari Kuda Lopeng kembali mencoba melakukan penyerangan, dari pokoknya pertama, berdua ke kedua, kemudian penjalan di belakang sana, ada satu peluru akar yang disipar dapat-rapat kembali oleh pemain dari Kuda Lopeng, namun putra cengkaring kembali harus kerja ekstra, dengan satu penghadangan yang dilakukan di belakang, namun akhirnya terlalu patahkan dan akhirnya tembangan balasan bergembali dilakukan oleh pemain dari Kuda Lopeng kembali, putra cengkaring di luar sebagai penghadangnya kali ini kesempatan untuk Kuda Lopeng masih saja, dan rupanya saudara, serang warna punggung dua, diberikan dua kali kesempatan untuk nomor punggung dua dari Kuda Lopeng, dari last main utama kita, inilah dia serang warna punggung dua, tak sabar rupanya dengan semangatnya yang terus saja membara, melapaikan tangannya di atas kepala kembali, bagaimana sabarnya akan dilakukan, sabar, hidup sabarnya dilakukan cengkaring punuh, namun mati, sayang sekali, bukan rapah mas pun terhadap dinarkan, kali ini kesempatan untuk keduawasan punggung putra cengkaring, sudah sampai sebaru waktu, inilah dia serang warna punggung dua, dari siap putra cengkaring kembali, dengan lemah gemulainya, balik-balik yang jari-jari, balik yang sama dengan serta, sekali, setiap selera terkait kembali, akan mola, sabar, waktu penyakit dilakukan, membuat dihibit orang pampin dari Kuda Lopeng, umper keser kembali, belum terjadi pelimbangan, masih tenang-tenang saja, balik melakukan umper kembali, nomor punung dua, masih melakukan liup kesengkaring punuh ke kiri, tebak, dan bahkan berhasil lakukan patah rupanya, siap putra cengkaring, dan akhirnya, Kuda Lopeng kali ini, sudah berada di ruang bimbo, selanjutnya nomor, berdekatnya si nomor punggung tiga, inilah dia si nomor punggung tiga, dari sak Kuda Lopeng kembali, Fetbon kembali diturunkan, langsung saja, angkat tangan dantas, sudah ke persang pelambung, lampaikan saja, sabar keras dilakukan, yang betul nomor kali ini, bola masih begitu liar, dikirim ke tengah lapangan, tembakan yang jauh, berhasil nomor melesan, dilakukan dia nomor kali ini, nomor punggung tiga, masih melesat, menunggu yang kedua, langsung saja putar haluan, itu melakukan serangan balik, dari hong yang kedua menuju, ruang bebas untuk akangkanya, nampor apa yang terjadi, ternyata sudah diperbaikan oleh, wasir polos keberikan, inilah dia sederhana, langsung saja tak sabar, rupanya untuk melakukan penyakbaran, nomor punggung empat, mulia pilihan karena tengah lapangan, dekat tetap yang sangat-sangat tajam, kembali, sabar keras dilakukan, nampor nampaknya mati, nampornya dia, nampor punggung ke-12, rupanya, nomor punggung ke-12, dari sekundaluping, kembali menampaknya bersiap, melakukan penyakbaran sambar keras, nampaknya mati kali ini, dihipit orang menit, tunjukkan giri, bernama tangan lapangan, nampak terlambat, suduk ke depan bodi, nampak dihubung ke-12, nampak dihubung 1, krenpail, angkat tangan ke-12, dari hong yang sahabar keras, lakukannya dia kembali, namun berhasil ditangkap, namun diputurkan jangani, melakukan penyakbaran, nampak kembali mati, dari belakang sana terjadi, serangan balik, Tukar bebas pun kembali Memiliki sambaran kita serata-rata dengan eksekutor terbaiknya Yang mau dapat informasi dari guna lupi masih diatur kembali dengan seksaman Langsung saja tak sabar dengan bulan-bulan yang sudah mengizinkan selama pukul 3 Cekarang Sampar keras dilakukan dengan angka hidupnya Agar langsung melakukan terobosan apa ternyata Bersantai-santai Yang bersiap siaga Untuk melakukan eksekutor penyakbaran Untuk menghantarkan selama pukul 3 Sampar keras dilakukan dengan angka hidupnya Kembali selama pukul 4 Langsung saja belasang berjalan dengan angka hidupnya Namun para pemain dari guna lupi masih melakukan rumput panjang ke belakang sana Untuk mematangkan serangan yang dilakukan oleh putra cekarang Di belakang Apa yang terjadi? Kepala pemain dari guna lupi Walau sayang sekali Satu rudal yang dilepaskan oleh pemain dari guna lupi Berhasil mematangkan serangan yang dilakukan oleh putra cekarang Dan akhirnya Silakan 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 pukul 2 Sampar pukul 2 Kepali Bersiap siaga yang panjang Wajah yang sudah tak asing lagi Pemain yang sudah pulang-pukul Dalam dunia Pura-pura kestian timur daya Berita pada pukul 2 kali ini Bersiap untuk melakukan penyambaran bola Kembali melakukan angka tangan Dan sudah kembali Apa yang terjadi? Angka tangan Dan sudah lambungkan bola Sampar bagus Silakan jadi Namun masih penyambaran Karena mengenai wasit Akhirnya Tampai pemain menonton Dikirim bola ke tengah lapangan Dan tembak Tampai berhasil Lakukan kembali Patah sudah satu orang Dari para pemain dari guna lupi Akhirnya apa yang terjadi? Ternyata Pengiriban bola sudah tidak dihinkan oleh sang Cengkareng Serembur punggung liba Waktu tinggal sekitar 4 menit berjalan Menit-menit akhir Sudah yukur kali ini Serembur punggung liba Dari Cengkareng mencoba Melakukan penyambaran bola Dengan angka hidup Ya kembali Bola masih montak Keluar nareda Bola dikirim ke tengah lapangan Namun akhirnya Serembur punggung liba Sudah berhasil Stipid Salah satu pemain spektakuler Kembali Turut tangan Dari sak putra Cengkareng Masih dengan senyum yang sama Langkah bola Cengkareng Masih pembuka hidup Namun paja boleh dikirim oleh pemain Daripada pemain Putra Cengkareng Dari ini boleh tebak Tembakan dikena saja Patar Paja 11.000 Putra Cengkareng Nomor main terjadi Masih boleh dikirim Tengah lapangan Tembakan balasan Namun Namanya masih bersembunyi Di salah satu Waksin yang berdungas Di tengah lapangan Sangat seru Sangat-sangat Sengit Antara Putra Cengkareng Yang berhadapan Dekat putra Cengkareng Ini Selanjutnya Nomor putra Cengkareng Tak pernah putus asa Dikin semangatnya Terus saja Membara Mencoba kembali Untuk melakukan penyerangan Dapatnya Berdapat putra Cengkareng Sudah berdiri Gagak Dipintas penyabaran Dengan komat Kami yang sama Kembali Lampai katakan Sedih Angkat tangan Bola kembali Angkat bala kembali Sabar Mati Sayang Yang lain Masih tertinggal Di paling layar Dua kali kesempatan Yang diberikan Untuk selama Tunggung Satu Bagaimana Pernyakan Dilegukan Kepali Langsung Saja Akan Bola Sampai Keras Dilegukan Jadinya Namun Jempol Kali Dih Saturan Melakukan Terbesar Kembali Dari Kudalopeng Yang kedua Disusun Lepas Kukum Satu Dari Kudalopeng Namun Putra Cengkari Masih Melakukan Pertahan Kepali Agar Kudalopeng Ataukah Kudalopeng Yang kali Bisa Membecahkan Keputuannya Dengan Akak Kepulnya Dari Belakang Kita Kesimpikan Bersama Semua Sang Mata Sudah Kembali Masih Berlari Tempah Sayang Seribu Sayang Ada Apa Dengan Kudalopeng Tinggal Dua Langkah Sekitar Dua Langkah Yang pertama Dapat Yang Seserah Ajar Dibatakan Kudalopeng Selanjutnya Nomor Punggung Dua Silahkan Nomor Punggung Dua Waktu Tinggal Satu Menit Waktu Tinggal Satu Menit Akankah Nomor Punggung Dua Bisa Untuk Mengejar Waktu Atau Angkanya Dan Untuk Kenam Pemain Putra Cengkare Untuk Mengatur Korpasinya Di Luar Untuk Menghadang Sembaran Yang Akan Dilakukan Atau Menangkap Terlebih Tepat Samporan Yang Akan Dilakukan Oleh Kudalopeng Sampor Punggung Satu Berdapat Ijin Dengan Komantem Baca Mantra Kudalopeng Terkacu Buat Dibet Solifin Ada Kudalopeng Sampor Punggung Bagus Kepas Kesempatan Orang Kedua Dari Kudalopeng Sepak Yang Menjadi Penyambar Kedua Ini Dari Orang Kedua Salah Satu Pemain Lokal Dari Kudalopeng Berdumur Punggung Sampor Kesempatan Orang Kedua Perwakilan Orang Kedua Lebih Tepatnya Angkat Sampor Gagal Sampor Permainan Sampor Tiga Tidak Pernah Gagal Berbeda Cerita Dalam Ajak Adopin Tiga Ini Sampor Pus Kembali Untuk Sampor Punggung Tiga Selanjutnya Ke Empat Perwakilan Ke Orang Ke Empat Sampor Punggung Satu Pemen Wakil Juga Dari Kudalopeng Yang Bersiap Untuk Lakukan Pergambaran Sampor Keras Betul Kesempatan Orang Selanjutnya Kelima Kesempatan Orang Kelima Inilah Dia Dan Kudalopeng Langsung Saja Melakukan Lomboyan Tangan Dan Sampor Hidup Pungguli Pernomor Punggung Dua Kesempatan Kenam Atau Ketakhir Dari Kudalopeng Satu Kawan Dari Kudalopeng Mengalami Kegagalan Tinggal Satu Kesempatan Lagi Inilah Dia Pernomor Punggung Dua Sambar Bagus Lima Poin Tenang Tenang Saja Tetap Tak Kutuhnya Sampak Si Buker Hidup Buker Siap Kembali Si Orang Perdana Dari Putra Cengkareng Lampukkan Saja Bola Sabar Hidup Selapak Kami Panggil Si Orang Kedua Inilah Dia Bersiap Kembali Bagaimanakah Samparannya Akan Dilukkan Si Orang Kedua Dari Sang Putra Cengkareng Kembali Melakukan Angkat Tangan Lampukkan Bola Sambar Hidup Bagus Dua Poin Untuk Putra Cengkareng Si Kalam Kembali Bersiap Nampaknya Dengan Langkah Santai Berjumpet Aksipit Arapun Bola Sambil Membencatkan Doa Doanya Kepasang Maha Esa Langsung Saja Melambaikan Tangannya Angkat Bola Kembali Sambar Hidup Kesempatan Orang Cengkareng Si Orang Keempat Inilah Dia Sang Kapten Dari Putra Cengkareng Kembali Teruntangan Untuk Melakukan Ajang Ado Penalti Untuk Menentukan Siapakah Yang Akan Merebut Posisi Pertama Si Orang Keempat Kembali Lombaikan Tangan Angkat Tangan Sambil Nomor Angin Depannya Satu Yang Mengalami Kegagalan Satu Kesempatan Lagi Nomor Pundu Lima Selanjutnya Apabila Kembali Gagal Mata Ini Langsung Saya Ucapkan Selamat Untuk Menentukan Nomor Nampaknya Masih Ditunggu Nomor Pundu Lima Hidup Bagus Kesempatan Terakhir Untuk Puta Cengkrareng Menjadi Ujung Pumbak Mon Ode Ya Bese Mon Mati Ya Bagal Langsung Disajar Buse Pemain Sektor Belakang Dari Sampai Hidup Bagus Selapan Apa Bagus Nah Berom Jadu Bosen Cuk Berani Berani Cek Kocok Dari Beri Sok Dari Set Baik Selamat Saya ucapkan Untuk penonton Kepenggiran Penonton Kepenggiran Sampai Dari Sampai Selamat pan Kepenggiran Sampai Kepenggiran